Pasca peristiwa tabrakan kereta api Turangga dan kereta api Lokal Banuraya memisah di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung hingga Jumat pukul 9 pagi sebanyak 21 korban baik meninggal dunia ataupun luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka dan hingga Jumat siang korban pun masih terus berdatangan. Hingga pukul 9 pagi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menerima 21 orang korban baik meninggal dunia ataupun luka-luka akibat peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api yakni kereta api Turangga dan kereta api Lokal Bandung Raya di kawasan Cicalengka. Adapun menurut Humas RSUD Cicalengka, Dr. Nina Nurzana rincian korban yang dirujuk ke RSUD Cicalengka ini adalah 1 orang meninggal dunia, 4 luka sedang dan 16 luka ringan. Untuk korban meninggal dunia diketahui merupakan masinis kereta api lokal Bandung Raya. Selama proses perawatan intensif, para korban suasana RSUD Cicalengka sendiri terutama gedung instalasi gawat darurat masih dilakukan penjagaan ketat oleh pihak internal. Berbagai pihak terkait seperti petugas PT KAI dan jasa Raharja pun terlihat hanya bisa menunggu di bagian luar saja. Rumah Sakit RSUD Cicalengka, saya Dr. Nina sebagai humasnya. Kami melaporkan per jam 9 yang datang ke kami sebanyak 21 orang dengan luka ringan 14 orang, luka sedang 6 orang dan 1 orang meninggal. Hingga Jumat siang korban akibat kecelakaan yang melibatkan kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di kawasan Cicalengka masih terus berdatangan. Sementara itu petugas gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Damkar, Relawan dan Warga masih terus berupaya melakukan evakuasi bangkai kereta api yang terlibat kecelakaan di lokasi kejadian. Sementara itu pemisah ratusan penumpang dalam perisiwa kecelakaan kereta api di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dipastikan selamat. Petugas PT KAI menyampaikan tidak ada korban jiwa terhadap penumpang hanya sebagian mengalami luka akibat tenturan. Pihak PT Kereta Api memastikan sedikitnya ada 287 penumpang di kereta api Turangga tujuan Bandung, Surabaya serta 191 penumpang di kereta api komuter lain Bandung Raya selamat dalam peristiwa kecelakaan kereta api di Kampung Cikuya Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Penumpang yang selamat telah dievakuasi petugas dan dibawa ke stasiun Cicalengka. Meski selamat, beberapa penumpang dikonfirmasi oleh pihak PT KAI juga mengalami luka akibat benturan tabrakan kereta. Korban luka akibat benturan tabrakan kereta juga telah dilarikan ke rumah sakit RSUD Cicalengka. Petugas memastikan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Guna mempercepat proses evakuasi, pihak PT KAI juga telah menerjunkan kren untuk mempermudah proses evakuasi. Seperti kita stasiun bersama ya, kita akan memaksimalkan bersama-sama teman-teman lainnya disini. Disini ada teman-teman dari Pemprov, MDA, kemudian juga Basarnas, kemudian dari Kepolisian, TNI Polri, dan juga yang lainnya. Akan memaksimalkan yang pertama adalah keselamatan penumpang. Tadi semua penumpang sudah kita evakuasi, tapi kita ingin memastikan lagi apakah masih ada penumpang yang tersisa ya. Karena seperti kita lihat itu ada gerbung yang miring yang akan kita pastikan kondisi di dalamnya. Namun sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa semua penumpang, baik itu di kereta api Turangga, maupun di kereta api komuter lain Bandung Raya, kalau di Turangga itu ada sekitar 287 penumpang, di komuter lain ada 191 penumpang, sejauh ini yang sudah kita evakuasi semuanya dalam kondisi selamat. Ada beberapa memang yang mengalami benturan, yang luka-luka ringan, itu dibawa ke rumah sakit umum daerah Cicalengka. Hingga kini proses evakuasi bangkai kereta pasca adu banteng antara kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya masih terus dilakukan. Iwana Kurniawan, Bandung TV